Kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas Pasal yang ke-10 Lukas Pasal yang ke-10 Ayat 25 sampai 37 Semua sudah dapat Yang membawa Alkitab Baik handphone angkatnya dong Tidak apa-apa yang pakai handphone Tidak apa-apa jangan malu-malu Itu adalah kitab suci Amin Jadi manfaatkan Yang sebaik-baik mungkin Amin Mari kita menghargai kebenaran firman Tuhan ini Kita bangkit berdiri Saya baca Ayat yang ke-25 Nanti kita berganti-gantian Teman-teman Ayat yang genap Berikapnya Orang Samaria yang murah hati Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat Untuk mencoba Yesus katanya Guru Apa yang harus keperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab orang itu Kasihanilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihanilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia Asik Langsung sambut Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya Dan Dari seberang jalan Lalu datang seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Dan ketika ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menghantikannya Waktu aku kembali Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah dan perbuatlah demikian Silahkan duduk Di sini Murid Yesus Kristus yang adalah Lukas Menuliskan kisah ini Bagaimana seorang ahli Taurat Yang seharusnya mengerti benar kebenaran firman Tuhan Mengerti benar tentang kebenaran itu Tetapi Apa yang dia lakukan oleh ahli Taurat ini Dia datang mencoba Yesus Dia bertanya Untuk memperoleh hidup yang kekal itu harus berbuat apa Yesus Bayangin seorang ahli Taurat ini Seharusnya dia mengerti kebenaran firman Tuhan yang sudah tahu Apa namanya Nubuatan-nubuatan yang sudah lama Ini tanda-tanda sepertinya Seperti murid-murid Yesus yang mengakui bahwa dia adalah Mesias Tapi Ahli Taurat apa yang diperbuatnya Seorang ahli Taurat Masih bingung dengan keselamatan Dengan kekekalan Apa yang seharusnya perbuat Bagaimana dengan kita hari ini Masih bingung kok Halo Adik-adik dong masih bingung kok Di dalam Yesus Kalian sudah memperoleh keselamatan itu Apa itu keselamatan Kehidupan kekal Setelah kematian kita di bumi ini Ada kehidupan kekal Yang Yesus sediakan buat kita Asalkan kau percaya Dan melakukan kebenaran firman Tuhan Amen Jadi sore ini Kalian adik-adik yang paling berbahagia di tempat ini Karena sudah menyempatkan waktu untuk berjumpa dengan Yesus Kalian bukan hanya mau datang sini untuk mencoba Yesus Amen Adik-adik datang di tempat ini Untuk mendengarkan nasihat kebenaran firman Tuhan Dan apa yang saya katakan ini Saya yakin dan percaya Ini keluar Dari kebenaran firman Tuhan Karena niat saya Untuk berdiri di tempat ini Hanya mau melayani Tuhan dan anak-anaknya Kalian ini adalah anak-anak raja So Apa yang kalian takutkan di luar sana Itu seorang ahli Taurat Dia mengerti kebenaran firman Tuhan Apa yang dia katakan di Di ayat ini Di ayat 27 Jawab orang itu Kasihanilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dengan segenap akal budimu Dan kasihanilah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Lalu Yesus menjawab Bertanya kembali kepada dia Kira-kira Yang kamu baca di kitab suci Apa yang kamu dapatkan dari sana Kira-kira begitu ya Pertanyaan Yesus Apa yang kamu dapatkan dari sana Lalu ini dia ucapkan Kasihilah sesamamu Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap akal budimu Dengan segenap kekuatan Ahli Taurat itu mengerti Tetapi berikutnya lagi Untuk membela dirinya Ahli Taurat ini Bayangin Kira-kira siapakah Sesama saya Adik-adik masih bingung Siapa siapa ini Sesama kita Masih bingung Adik-adik dong Masih bingung kok Siapa sesama kita Ini dia masih membela diri Ahli Taurat Bayangin Kalau firman itu Hanya cuma sebatas Di sini Lalu dihafal Waduh Ini berbahaya Makanya Kalau itu Berbahaya Kayak kakak ini Kalau Saya cuma sebatas Kebenaran firman Tuhan Di sini saja Wah Bahaya Sampai di luar Mungkin Saya sudah cacimaki Mungkin baru Senggolit Woi Kamu Itu sudah mulai terjadi Itu artinya Firman itu Tidak Sampai ke dalam hati Oleh sebab itu Sore ini Kita terus praktekan Kebenaran firman Tuhan Hari demi hari Amin Siapa sesamamu Siapa sesamamu Yesus langsung Kasih perumpamaan Gambaran Ada seorang Yang dari Yerusalem Ke Yeriko Tapi di tengah Perjalanan Apa yang terjadi Dia dirampok Diani Dianiyaya Barang-barang Yang dia bawa Bukan itu saja Yang diambil Tetapi Dia dihajar Bang Pung Bang Lalu apa yang Dia katakan Siapa yang sambut Di akhir tadi Iya seh Setengah mati Itu orang Karena dirampok Dipukul Kalau di kupang Mungkin sudah meninggal Itu orang Iya Tapi disini Firman Tuhan Katakan Waktu Mengajari Ahli Taurat ini Orang itu Dipukul Dirampas Miliknya Lalu Iya Boleh bilang Pinsanlah ya Tak berdaya Setengah mati Bayangkan Kalau setengah mati Orang semua Kayak apa Sudah Pinsanlah Lalu Apa yang dia Katakan Tuhan Yesus Ada Seorang Seorang Imam ya Kita lihat Di atas Iya Ada Seorang Imam Yang lewat Melalui Jalan itu Namun Ketika dia Melihat Apa yang Dia perbuat Seorang Imam ini Apa yang Dia lihat Apa yang Dia lakukan Itu Orang yang Setengah mati Lewat Dulu Bayangin Firman yang Dia hafal Kasihlah Tuhan Alamu Dengan sekenap Hatimu Dengan Kekuatanmu Dengan Sekenap Jiwamu Membara Di Tempat Ibadah Tapi setelah Keluar Lihat Imam Siapa ini Imam sebenarnya Coba adil lihat Di kamus Kamus Alkitab Imam Coba adil lihat Aditina Coba lihat Di kamus Alkitab Siapa itu Imam sebenarnya Di kamus Paling terakhir Salah satu Membacakan Siapain Supaya kita Sama-sama Tau Imam itu suatu jabatan Dalam umat Israel Yang penting Tugasnya Mempersembahkan korban Mengadakan doa Syafat Dan memberi berkat Ya Terima kasih Bayangin Seorang yang Sangat penting Sebenarnya Di Di Israel Bahkan di tempat Baik suci Orang yang Berdoa Syafat Seharusnya Ini orang yang Mengerti Kebenaran firman Tuhan Amen Tapi apa yang dia lakukan Bayangin Kebenaran firman Tuhan Hanya sampai disini saja Sampai di otak saja Kegiatannya hari-hari Oh my God Seperti kudus Di gereja Di tempat Penyembahan Why Tapi waktu di luar sana Firman yang katakan Kasihanilah Sesama manusia Seperti dirimu sendiri Langsung lenyap Inilah yang saya bilang Dari awal tadi Kakak hanya mau Menyampaikan firman ini Lalu menjadi teladan Di luar sana Itu yang sangat-sangat Penting di dalam hidupnya Kakak Karena firman itu Harus hidup di luar sana Atau dimanapun saya berada Jadi Firman itu Jangan kita hanya Ucapkan disini Tapi kita keluar Langsung galau Tuhan Saya ditinggal pacar Aduh Sakit Baru saja ketemu Kedua kalinya Langsung pisah Ada teman saya Baru pertama kali Jatuh cinta Sampai empat bulan Langsung diputusin Oleh cewek Buh Sadis Seorang pria Yang gagah perkasa Langsung Langsung galau Tidak bisa berbicara Apa-apa lagi Sampai Teman saya Ini teman saya Tapi saya tidak perlu Ucapkan Karena Ada Si Steve ini Nanti dia Mungkin kalau udah dengar Kisah-kisah ini Boleh lah Tapi kalau Ucapkan nama yang tidak enak Itu pencemaran Nama baik Nanti Jadi setelah diputusin Pacaran selama empat bulan Itu bayangin Dia depresi Hampir gila Seorang pria Yang gagah berani Yang akhirnya Hanyalah Tertawa-tertawa Sendiri Di kamar Bayangin Kalau kita Tidak sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Kalau kita Tidak sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Perkara dunia Seperti ini Wah Bakalan ancur loh Betasonde bisa Bantu loh Mulai Bisa bahasa Kupang juga Kita ini Jadi Kakaknya bisa bantu Mulai hari ini Kuatkan dirimu Di dalam Tuhan Bertumbuh Di dalam Kasih karunia Tuhan Apa itu Kasih karunia Tuhan Kamu bertumbuh Di dalam Pengenalan Akan Kristus Sehari-harimu Itu kehidupanmu Hanyalah memikirkan Kebenaran firman Tuhan Perbuatanmu itu Menunjukkan Bahwa engkau Adalah Orang yang takut Akan Tuhan Amen Kita jadi berkat Di sana Walaupun kita Tidak bisa Bercakap Atau berkata-kata Seperti Orang yang pintar Apa namanya Menaikan puisi Tapi kita bisa Mengerjakan hal-hal Yang sederhana Kita mulai Hal-hal Mungkin mengepel Kita menjadi contoh Kita hadir Lebih awal Di tempat kerja Misalnya Di tempat ibadah Kita hadir Lebih awal Ya Seperti kakak Sebelum Jam Teng Kakak sudah Bel duluan Hadir Jadi saya juga Mau menantang Adik-adik Ayo Ajak teman-temanmu Hadir lebih awal Amen Jadi pas Teng jam lima Penyembahan Sudah mulai naik Bayangin Tuhan itu sudah Menunggu Haleluya Tuhan sangat Menanti Penyembahan Oleh sebab itu Mari Kita kembali Renungkan Kebenaran Firman Tuhan ini Jangan lagi Seperti imam ini Lihat Satu orang lagi Siapa yang lewat Disitu Eh Seorang lewi Siapa itu Orang lewi Kenapa Bawa antara ini Coba baca Ada juga di kamus Seorang lewi Ademima Coba Baca keras Ada lewi L Supaya kita sama-sama Lihat ya Pegang dia Nah ini ya Kamu baca ya Ademima Ya Kita sembari Sering Kita ini ya Ya ada angel AC Dia semua Legal Ini angel Sudah dapat Siapa yang sudah dapat Lewi Nah Di belakang Kasih kakak Atta Biar baca Pakai mic Ini Pakai mic Biar Sebaik kita sama-sama Dengar Kita belajar Yang ringan-ringan Lewi Orang-orang Lewi Anggota suku Lewi Mempunyai tugas khusus Dalam menyelenggarakan Ibadah Dibait suci Ya Oke Terima kasih Silahkan duduk Seorang Lewi Yang sudah ditentukan Di Israel Untuk melakukan Tugas khusus Dibait Allah Yang Yang apa namanya itu Persembahan-persembahan Seperti di Ahli Taurat Inilah orang Lewi Tapi apa yang terjadi Waktu dia lihat Orang-orang yang setengah mati Orang yang pinsan Apa yang terjadi Halo Apa yang terjadi Waktu orang Lewi Lihat orang yang setengah mati Yang sudah Bonyok Pinsan Apa yang terjadi Dia juga melewati Seberang jalan Aduh Lewat saya dulu Masih ada kegiatan Di ibadah Di sana Di jalan jati Tunggu dulu nanti Mungkin Wah Bayangin Mari kita belajar Dari kebenaran firman Tuhan Kita belajar Dari ahli Taurat Kita belajar Dari orang Lewi Kita belajar Dari imam Ayo Kemal Mari kita hidupi Benar-benar Firman ini Waktu di luar sana Waktu di luar sana Firman ini Akan diuji Amen Setelah kita pulang Buka pintu gerbang Itu firman Mulai diuji Baik Tuhan Tolong Sama Tuhan Aduh Tuhan Jaman mereka Biar Tuhan Kuatkan Saya yakin Adik-adik di tempat ini Adik-adik Yang menang Amen Kalian adalah orang-orang Pemenang Amen Kakak sangat yakin Benar Mungkin hari ini Saya belum punya apa-apa But tomorrow Saya sangat yakin Saya punya Bapak sangat kaya Dia ahli Itulah sebabnya Kenapa saya tidak mau Apa namanya Saya tidak menolak Pelayanan ini Kadang memang Kadang memang Satu saat Di dalam kelemahan tubuh Tuhan bagaimana Pelayanan ini Saya tidak mampu Tuhan Tapi Waktu kembali Baca firman Tuhan lagi Aduh Tuhan Pengen melayani Kesian saya punya Anak pemuda Siapa yang mau Sampaikan yang benar Nanti Banyak orang yang Mau untuk melayani Pemuda Tapi Siapa yang Mau punya hati Kalau untuk kemauan Terlalu banyak Tapi Pasti Banyak orang yang Semoga Banyak yang Menonton video ini Karena Banyak diantara Mereka yang Memiliki Kemauan Kerinduan Untuk melayani Tapi Tidak punya hati Untuk memiliki Keputusan Yes Saya mau ikut Tuhan Saya mau Melayani Tuhan Banyak yang Berjanji Tapi Siapa yang Menempatinya Yesus Berjanji Dia menempatinya Amen Nah yang ketiga Ini Satu orang yang Luar biasa Waktu Ada di berikutnya Di ayat Seorang Samaria Di ayat 32 Demikianlah juga Seorang 33 Lalu datanglah Seorang Samaria Yang sedang Dalam perjalanan Ketempat itu Dan ketika Ia melewati Orang itu Tergerak Tergeraklah Hatinya Oleh belas Kasian Wow Tergeraklah Hatinya Oleh Belas Kasian Ini Ini Saya Jadi Mengingat Ketika Yesus Melihat Orang Banyak Berbondong Lalu Yesus Tergeraklah Hatinya Ini Orang Samaria Ini Seolah-olah Dia Seirama Dengan Yesus Kalian Mau Seirama Dengan Yesus Valeri Mau Seirama Dengan Yesus Mau Angel Mau Ken Si Mau Seirama Dengan Yesus Terus Belajari Firman Tuhan Terus Berdoa Datang Ambil Waktu Terus Dengan Tuhan Dalam Masa-masa Muda Kalian Ambil Waktu Tuhan Akan Menaruh Rahasia Rahasia Yang Tidak Kamu Pikirkan Tuhan Akan Menaruh Hatinya Di Dalam Hatimu Dia Akan Bertahta Kalau Tuhan Bertahta Di Dalam Hatimu Adek Lihatlah Orang Samaria Siapa Menanya Orang Samaria Sampai Tergerak Hatinya Oleh Belas Kasian Lalu Apa Yang Dia Lakukan Dia Membalut Lukanya Dia Menyirami Apa Anggur Dengan Dengan Minyak Dia Membersihkan Lukanya Lalu Apa Lagi Kedelai Yang Dia Keledai Yang Dia Bawa Yang Dia Tunggangi Dia Berikan Dia Muat Orang Yang Luka Itu Yang Seharusnya Itu Pemiliknya Tapi Lihat Oleh Belas Kasian Luar Biasa Orang Samaria Saya Sungguh Diberkati Waktu Saya Baca Firman Ini Saya Sangat Diberkati Dia Memindahkan Orang Ini Dari Hal Yang Sangat Buruk Dia Memuat Orang Itu Kedelai Lalu Membawanya Ke Penginapan Di Penginapan Lalu Dia Membayarkannya Lagi Dia Membiayai Orang Itu Harusnya Ini Yang Kita Lakukan Perbuatan Baik Kemarin Saya Baca WA Di Grup Bapak Jib Yang Menyampaikan Itu Dikirim Di Grup Itu Sangat Bagus Sekali Bagaimana Dia Memberikan Apa Namanya Makanan Buat Prajurit Di Pesawat Itu Lalu Orang Orang Yang Melihat Dia Banyak Orang Yang Berdatangan Mau Ikut Terlibat Banyak Orang Yang Datang Memberi Uang Ke Dia Juga Bayangin Karena Tergerak Dari Hati Saya Mau Perbuatan Baik Yang Seperti Ini Kita Mulai Hari Kita Keluar Pintu Gerbang Ini Ketika Kita Melihat Ketimpangan Kita Berdoa Kalau Ada Yang Bisa Kita Bantu Ayo Kita Bantu Di Sumba Ini Terlalu Banyak Yang Kita Bantu Kakak Kesaksian Sedikit Waktu Perjalanan Pekerjaan Saya Banyak Ketimpangan Yang Saya Lihat Dan Saya Coba Merintis Usaha Ini Contohnya Di Laman Apu Sekarang Beternakan Karena Saya Melihat Akhir Akhir Ini Orang Orang Semakin Apa Namanya Keuangan Semakin Menurun Dan Hati Saya Tergerak Apa Yang Perlu Saya Bantu Kami Mulai Dan Sudah Ada Yang Kami Jual Ya Puji Tuhan Sudah Lumayan Membantu Orang Di Sana Dan Kami Sedang Belajar Bagaimana Fermentasi Makanannya Supaya Jangan Terlalu Apa Namanya Pengeluaran Modal Karena Jujur Kaka Bukan Hanya Sekedar Pelayanan Di Tempat Ini Tapi Di Luar Sana Saya Mau Apa Yang Saya Miliki Saya Mau Menjadi Berkat Buat Mereka Saya Mau Juga Adek-adek Apalagi Kalian Anak Tuhan Yang Berkumul Yang Selalu Ambil Waktu Dengan Tuhan Tuhan Pasti Berikan Kemampuan Untuk Melakukan Suatu Terobosan Yang Besar Di Luar Sana Jangan Melihat Oh Tuhan Saya Masih Kecil Saya Masih Muda Beta Masih Kuliah Belum Punya Waktu Bantu Bukan 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 Itu Saja Masih Beberapa Item Yang Kami Lakukan Di Luar Sana Tapi Nanti Kalian Akan Melihatnya Sendiri Perlahan Lahan Oke Kembali Ke Orang Samaria Ini Orang Samaria Ini Sangat Memberkati Hidup Saya Bahkan Waktu Saya Di Kantor Tadi Ini Orang Samaria Sangat Luar Biasa Dan Tiba-tiba Saya Mengambil Kertas Potong Potong Tergerak Di Dalam Pikiran Hati Saya Lalu Orang Samaria Itu Membawa Saya Kepengorbanan Yesus Kristus Apa Yang Dilakukan Yesus Kristus Bulan Bulan Ini Bulan Maret Ini Adalah Bulan Bagaimana Kita Perenungan Akan Pengorbanan Yesus Kristus Untuk Apa Dia Melakukan Pengorbanan Untuk Menyelamatkan Kau Dan Saya Untuk Memindahkan Kamu Yang Hancur Yang Setengah Mati Tadi Yang Yang Boleh Bilang Tidak Berdaya Lagi Oleh Dosa Di Dunia Ini Tetapi Lihat Yesus Mau Mati Buat Kita Saya Di kantor Waktu Hujan Lebat Tadi Disitu Mengalami Perenungan Yang Sangat Sangat Luar Biasa Buat Saya Mungkin Teman-teman Tidur Ngorong Haleluya Haleluya Tapi Saya Luar Biasa Tuhan Itu Baik Membawa Saya Ke Perenungan Waktu Yesus Dipaku Wow Yesus Dicambu Luar Biasa Yang Yang Dilakukan Orang Samaria Ini Membawa Saya Kepada Yesus Kristus Saya Mengingat Salibnya Lihat Salibnya Depan Lihat Salibnya Ayo Ayo Semua Perhatikan Lihat Salibnya Halo Hai Halo Lihat Saya Perhatikan Saya Halo Perhatikan Saya Masih Bersama Saya Amen Lihat Salibnya Kenapa Orang Samaria Melakukan Hal Itu Karena Dia Mengerti Kebenaran Firman Tuhan Itu Apa Yang Dilakukan Yesus Kristus Sekarang Itulah Kebenaran Sejati Saya Bersaksi Sedikit Apa Yang Dilakukan Yesus Di Dalam Hidup Saya Waktu Saya Kelas 3 SD Bapak Saya Meninggal Bayangin Anak Sekecil Itu Bertarung Dengan Identitas Bukan Berkelah Dengan Mahmud Bayangin Dalam Umur Yang Masih Sangat Beliat Saya Kehilangan Identitas Waktu Guru Saya Meminta Uang Sekolah Apa Yang Saya Lakukan Saya Tidak Mengatakan Ya Tidak Tapi Yang Menjawab Hanyalah Air Mata Saya Tidak Tau Harus Meminta Kepada Siapa Saya Memang Punya Seorang Kakak Seorang Mama Masih Ada Tapi Kehilangan Seorang Ayah Membuat Saya Puta Untuk Melihat Dunia Ini Lebih Jelas Pertumbuhan Demi Pertumbuhan Remaja Waktu Naik SMA Kelas 2 Kelas 3 Itu Puncak Identitas Pencarian Identitas Tapi Seiring Perjalanan Waktu Kepahitan Merasuk Hidup Saya Kepahitan Itu Memimpin Hidup Saya Dan Waktu Kelas 2 SMA Saya Mulai Merancangkan Bagaimana Saya Menghancurkan Keluarga Saya Waktu Saya Di STM SMK 5 Saya Mulai Buat Tombak Saat Saat Di Dalam Bayangan Saya Bakar Rumah Satu Satu Sayang Karena Kehilangan Identitas Kebencian Mulai Muncul Bayangin Orang Yang Dirampok Itu Itu Sayang Di Dalam Alkitab Itu Seolah Itu Seperti Saya Kehilangan Identitas Kehilangan Segala Galanya Di Dalam Perjalanan Emosional Ini Saya Tidak Bisa Hidup Seperti Orang Normal Saya Tuhan Lalu Saya Bawa Ke Asrama Saya Membaca Koran Itu Rupanya Anak-anak Pintar Itu Di SMA 1 Juara Juara 1 Mereka Mengendalkan Kebenaran Firman Tuhan Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Hikmat Tetapi Orang Bodoh Menghina Didikan Itu Ada Di Amsal 1 8 Disitu Saya Mulai Tertarik Dengan Kebenaran Firman Tuhan Ini Kesaksian Hidup Ini Kesaksian Hidup Saya Mulai Tertarik Kebenaran Firman Tuhan Kemudian Saya Mulai Baca Ini Firman Lama Kelamaan Waktu Saya Naik Di Tempat Tidak Kalau Malam Saya Sering Menangis Sendiri Tuhan Ala Ishak Ala Yaakub Ala Abraham Tolong Saya Saya Masih Menyebut Itu Waktu Itu Saya Tidak Tahu Menyebut Tuhan Seperti Apa Sambil Menangis Tiap Hari Itu Yang Saya Lakukan Kehilangan Identitas Itu Sangat Sakit Dunia Ini Meranggut Semua Kepunyaan Semua Yang Berharga Di Dalam Diri Saya Lalu Dalam Perjalanan Waktu Saya Bersyukur Punya Teman Seorang Benaris Dia Mengajak Saya Ke Gereja Biasanya Saya Dulu Di Gereja Suku Masih Gereja Suku Teman Saya Ngajak Saya Ke Gereja Disitu Ada KKR KKR Jakarta Waktu Itu Dia Kot Dan Saya Meraster Berkati Waktu Itu Dia Tantang Altar Siapa Yang Mau Dido Akan Kami Hanya Tiga Orang Yang Maju Waktu Itu Saya Dalam Keadaan Hancur Saya Jujur Saya Dalam Hancur Kehilangan Identitas Saya Tidak Tahu Apa Saya Maju Di Depan Dengan Air Mata Yang Berlinang Sampai Di Depan Langsung Gelap Semua Gelap Di Depan Altar Seperti Ini Jemaat Duduk Gelap Semua Tidak Ada Seperti Yang Saya Lihat Hanya Satu Titik Terang Yang Saya Dapat Lihat Dan Hati Saya Berteriak Disana Sambil Saya Tidak Tau Saya Punya Gaya Bagaimana Tuhan Tuhan Saya Melalui Cahaya Ada Suara Dari Hati Saya Ampuni Saudaramu Lepaskan Pengumpulan Kalau Tidak Kamu Tidak Akan Keluar Dari Kelapan Ini Karena Begitu Takutnya Saya Di Depan Itu Saya Mulai Ucapkan Tuhan Saya Mengampuni Sanak Saudara Saya Saya Mau Menerima Mereka Sebagai Saudara Disitu Saya Mulai Rasakan Pergerakan Pendeta Dia turun Dia tidak Menjama Begini Dia hanya Sentuh Lihat Telunjuk Saya Melihat Langsung Jarinya Dia hanya Sentuh Begini Di Dada Saya Langsung Seperti Balon Terlempar Saya tadi Yang di Depan Sini Terlempar Jauh Kedepan Dengan Air Mata Itu Seperti Bayangin Seperti Balon Kepahitan Yang Saya Simpan Bertahun Tahun Selama Itu Melalui KKR Itu Saya Dipulihkan Melalui Kejadian Firman Itu Saya Mulai Dipulihkan Sampai Hari Ini Kalau Saya Berani Hari Ini Semua Karena Kemurahan Tuhan Orang Samaria Melakukan Keberan Firman Tuhan Apa Yang Dilakukan Orang Samaria Itu Yang Dilakukan Oleh Yesus Kristus Kita Bersyukur Punya Yesus Amen Kalau Saya Seperti Ini Ini Semua Karena Kasih Karunia Kalau Tidak Mungkin Saya Sudah Gila Di Waktu Kecil Saya Sudah Sering Hilang Tiap Sore Itu Kakak Saya Harus Jaga Kalau Tidak Menghilang Saya Tidak Tau Kenapa Itu Terjadi Kalau Saya Pulang Kampung Mungkin Kek Sama Sama Mereka Itu Selalu Cerita Dengan Hal Itu Kalau Mereka Tidak Jaga Di Sore Hari Saya Tidak Tau Menghilang Pokoknya Jauh Menghilang Tau Mungkin Ada Makhluk Lain Yang Bawa Saya Kurang Tau Tapi Itu Kesaksian Mereka Yang Saya Dengar Tapi Punya Tuhan Adek Adek Dunia Ini Begitu Hebat Begitu Hebat Untuk Mengambil Sesuatu Yang Indah Di Dalam Hidup Pikiran Yang Brilian Dia Pengen Mencomot Itu Semua Iblis Tidak Tinggal Diam Untuk Mengambil Hal Itu Dia Memakai Sekala Cara Untuk Mengambil Tapi Ingat Orang Orang Yang Takut Tuhan Yang Tinggal Dalam Tuhan Kamu Pasti Dijaga Amen Amen Gendas Yes 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 Gendas Yes Masih Bersama Saya Amen Ini Yang Saya Lakukan Tadi Waktu Saya Di Kantor Sana Waktu Hujan Kira Kira Ada Yang Tebak Apa Yang Di Dalam Ada 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 Boleh Kita Pikir Uang Itu Tapi Yang Lebih Penting Ada Lagi Yes Salib Saya Merenungkan Bayangin Kalau Seandainya Saya Yang Digantung Disini Waduh Tuhan Isuse Bayangin Penderitaan Itu Sakitnya Dipaku Sakitnya Saya Menanggung Mahkota Duri Semangat Lihat Salib Apa Yang Dikalungkan Oleh Umbo Itu Salib Sini Hidup Itu Salib Ini Ini Sebenarnya Lambang Kutuk Tapi Diubah Menjadi Kehidupan Untuk Menyelamatkan Hidupmu Dan Hidupku Oleh Sebab Itu Kita Orang Orang Yang Paling Berbahagia Yang Hadir Di Malam Ini Amin Umbo Yang Masih Kerja Di Jaya Erwin Waktu Kamu Kerja Berdoa Bro Soalnya Listrik Sangat Berbahaya Dia Tidak Pandang Orang Muslim Kau Orang Kristen Tapi Perlindungan Tuhan Sempurna Amin Saya Sangat Berdoa Buat Umbo Karena Kamu Bertarung Di Medan Yang Sangat Sensitif Oke Setelah Salip Kira-kira Apa lagi Kayi Sulap Mana Set 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 Apa lagi Kira-kira Masa Ya Benar Paku Wow Kalian Siapa Dipaku Siapa Mau Dipaku Yesus Sangat Sangat Mengerti Itulah Sebabnya Dia Tergerak Hatinya Oleh Belas Kasian Karena Kita Tidak Mampu Untuk Menanggung Rasa Sakit Ini Itulah Sebabnya Dia Mau Datang Dia Mau Mati Untuk Kita Darahnya Terjurah Hanya Untuk Kau Dan Aku Oleh Sebab Itu Berbahagialah Dimanapun Kau Berada Ya Waktu Kamu Pulang Kampung Percayalah Tuhan Tuhan Menyertaimu Dan berikutnya Apa lagi Duri I love you Saya sangat senang Seperti Di kantor tadi Walaupun pekerjaan yang begitu rumit Banyak Tapi saya masih sempat-sempat Bikin buah hati Bikin Sarangeo Tuhan Juga mau Ini Tuhan Yesus Mau Memberikan Ini Bukti Nyata Memberikan Feby Yang di belakang Sarangeo Ini dari Yesus Lihat Salib Yang paling Besarnya Bukti Sarangeo Tuhan Yesus Buat Kamu Dan Saya untuk pak guru dan Sally di belakang untuk eksen sambil main itu lah instrumen itu sangat mantap itu pak guru di belakang berbahagialah apapun yang menjadi pekerjaanmu kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dengan penuh rasa cinta amin pekerjaan saya hanya mengatur keuangan saya sebenarnya tapi sekarang merambat ke literasi keuangan keusaha membina usaha banyak anggota di pulau Sumba ini ya itulah merupakan suka cinta saya untuk menjadi perkat di pulau Sumba ini karena saya ini orang Sumba kamu terlahir di Sumba ini ada maksud tujuannya Tuhan untuk menyelamatkan sanak saudaramu di Sumba ini kensi ada di Sumba ini ada maksud dan tujuan Tuhan serangeo bro Valeri senyum dia kira-kira apa lagi Pumbu bisa maju ke depan Pumbu Pumbu serius sekali Pumbu bisa maju depan Pumbu kira-kira apa lagi yang saya tarik ini gantungan kunci bisa maju Pumbu siapa mau dicampuk ini kurang kancang ini sini Pumbu maju lagi sini biar kelihatan siapa yang mau bersedia dicampuk siapa yang bersedia bayangin tentara-tentara Romawi bersedia untuk mencampuk maju lagi Pumbu oke lihat seharusnya kita tidak mampu menanggung ini amin kita tidak mampu menanggungi tetapi karena Tuhan tahu betul dengan kasihnya dia mau datang untuk menanggungi hal itu rasa sakit Muhar ini sudah dipulihkan amin rasa galau Muhar ini sudah dijawab oleh Tuhan oke silahkan duduk Pumbu terima kasih banyak oleh sebab itu mari kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus mari kita tundukkan kepala firman Tuhan sampai disini kiranya kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi penih yang subur lalu bertumbuh di dalam hati kita selamat menikmati di dalam hati kita selamat menikmati selamat menikmati